Intro Halo semuanya Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore teman-teman semua Hai greeters Kita kali ini Kedatangan tamu Tamu yang sangat luar biasa Di apa nih Di studionya Greet Edu Hari ini Kita Di episode Greet Talk episode 2 Akan ngebahas tentang Tips berbuka puasa Yang praktis Nah kalau teman-teman semua Biasanya buka puasanya itu Menunya apa aja Silahkan komen di bawah Silahkan komen di kolom komennya Nanti biar Kira-kira Kedepannya Ataupun menu masakan apa sih Sekiranya yang bisa kita Bikin lagi ya Kedepannya Yang lebih enak seperti apa Tapi kali ini Episode 2 kali ini Ini yang pastinya Lebih praktis Lebih praktis lagi Lebih enak dan lebih segar Buat yang buka puasa Oh iya Ngomong-ngomong sekarang kita udah masuk Puasa ke berapa nih Sembilan ya Iya Kita masuk hampir mau ke Hari sembilan Semoga puasanya Tetap lancar Dan makin Bersemangat untuk menjalankan Semua aktivitasnya Oke Kira-kira hari ini kita mau masak apa Eh mau masak apa Mau bikin minuman apa Nah betul dia Kira-kira kita mau bikin minuman apa Hari ini kita simpel aja Kita bakalan bikin minuman yang seger Yang insya Allah semua orang bakal suka Isinya ada mangga Ada Ada mangga Ada mangga Ada mangga Ada mangga Ada mangga Ada jeruk sankis Jeruk sankis Yang bakal kita olah nantinya disini Terus ada Ada nata de coco Lalu ada Selasi Oh biji selasi ini gue suka banget nih Kalau gue kurang suka sih Gue kurang suka Jadi itu dia menggelitik gitu di dalam mulut Oh gitu ya Terus ada apa lagi Terus kita punya stroberi Tapi stroberinya cukup aja Buat kita jadiin Garnis atau hiasan Di atasnya aja Terus apalagi Udah kita pake itu aja Sama sirup Gue sampe lupa Kalau kita punya sirup Sirupnya Sirupnya Sirup Sirup orange Apa aja Sekarang merknya apa aja Kalian boleh pilih menu nya apa aja Mending rasanya harus orange Jeruk Oke Sekarang terus Apa yang kita mulai nih kaceltin Sekarang kita masukin dulu Eh siapin dulu Kita siapin dulu gasnya Oke Kita siapin gasnya Terus Kita tuang Sirupnya Mungkin saya bisa ngikutin kali ya Boleh 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 Oke oke Kita tuang sirupnya Kurang lebih Satu Dua sendok makan Dua sendok makan Iya Dua sendok makan Eh coba dong mas Saya juga deh jadinya Oke Duh Gue jujur aja sih Sebenernya kalo sama sirup orange itu Sebenernya Lebih seneng yang Apa tuh Yang melon Yang melon Yang warna hijau tuh Kayaknya lebih menarik gitu Di mata Bukan dirasa Hari ini kan temanya Sitrus ya Jadi kita cari yang seger-seger Betul 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 Lanjut kita masukin Es batunya Es batunya Oke es batu Kira-kira es batunya secukupnya lah ya Es batunya secukupnya Es batu selera aja lah Selera Kalau misalnya dia gak kepengen banyak-banyak Iya Boleh sedikit aja Gak ada masalah Kita masukin es batunya secukupnya Duh seger banget nih Masih jam 4 Kita udah bikin kayak gini Tapi gak apa-apa Setidaknya Kita melakukan persiapan Di tukar kuasa Bener-bener banget Bener banget Oke terus apalagi kira-kira Lanjut kita bakal masukin Mangga dulu Mangganya kita masukin Kurang lebih 2 sendok makan 2 sendok makan Oke Kurang lebih 2 sendok makan Aduh seger banget nih Silahkan mas Ini mangganya Kira-kira Manis apa asem nih Sebenernya sih Lebih bagus yang manis-manis Karena judulnya udah citrus Tapi kalau ditambah agak asem lagi Nanti mau sakit perut Oh gitu Tapi gak apa-apa lah ya Selera lagi Kembali lagi ke selera Lanjut kita masukin Natade Koko nya Kurang lebih 1 sendok makan aja Natade Koko Aduh mantep-mantep Bisa diuyip langsung Jangan dong Itu belum buka nih Oke Terus Terus apalagi Kita siapin Lihat dong Guys Warnanya aja udah menggoda banget Sekarang kita masuk ke Potong jeruk sun kiss nya Oke Nah Untuk para greeter semua di rumah Kalau misalnya teman-teman semua itu Pengen mendapatkan Informasi Bagaimana sih Kita mencari guru Atau mencari tutor Yang berkaitan dengan masak seperti ini Semua itu ada di Aplikasi Aplikasi Grid Edu Nah Di aplikasi Grid Edu ini Teman-teman semua Bisa mencari tutor Baik privat ataupun skill Yang lagi Didemonstrasikan sekarang ini Adalah Yang skill Karena berkaitan dengan masak Kita lihat Di Grid Skill Nah Di Grid Skill ini Kasih alatin Disini ada yang Kategorinya itu memasak Disini teman-teman semua Bisa mencari guru masak Yang bisa didatengin ke rumah Atau bahkan teman-teman semua Bisa hadir di tempat Ataupun di dapurnya Guru masak tersebut Disini banyak banget variatifnya Entah itu masakan rumah Ataupun Kue-kuean Apalagi yang Lebaran sekarang ini Baru menanya Kita kan ke lebaran Ada gak sih Mau ngajarin kita Bikin Ada 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 banget Ada banget Tentunya Disini Banyak nih Ada cake Kempestri Nah Disini lihat Harga perpertemuan Itu 169 ribu Murah banget Untuk sekali pertemuan Teman-teman semua itu Bisa langsung bikin Menu masakannya Atau menu kue-kuenya Di rumah Untuk lebaran nantinya Gitu Kak Sheltin Terus kita dapet resepnya gak nih Kak? Tentunya dapet dong Karena kan langsung Diajarin dengan Gurunya Nanti tinggal minta aja resep Tinggal ditulis Gitu kan Boleh ya Bisa diterapin seterusnya Gitu Dan ada Kategori lainnya Ada kecantikan Yang suka make up mungkin Ada musik Ada momentum lebaran ini Identik dengan yang namanya Sesuatu hal yang baik-baik Seperti baca Quran Terus Apalagi Ada kajiannya Kajian Nanti ada Di great event Kajian itu ada di great event Oke Mungkin seperti itu Lanjut lagi Kak Sheltin Oke Kira-kira Tadi kita terakhirkan Masukin Natal de Koko Lalu kita bakal masukin nih Orangenya Seger banget Orangenya Aku tadi udah patung Terus kita potong lagi Kita potong lagi Orangenya gak perlu banyak-banyak sih Ini cuma buat Isian aja Isian aja Dia mempengaruhi rasa Enggak Karena kan disini Oh iya dong Sirupnya sudah orange Pasti Pasti ada rasanya Biarpun Enggak banyak Oke Jadi biar Menambah aksen seger Aksen Aduh Potong dulu Kak Potong dulu Kak Tadi kan saya potong dulu Enggak saya maunya kayak gitu Oh gitu ya Terima kasih Lanjut Kita bakal masukin Selasihnya Oke Oh iya bener Selasihnya Nampaknya Aku gak suka Banyak-banyak Oke Kita bikin satu sendok aja Boleh dua deh Aduh Biji selasih ini Kayaknya menggelitik gitu Di mulut Jadi Mantep banget ini Saya senang sekali Oke Lanjut apa lagi Kira-kira Kasautin Terakhir Kita masukin airnya dong Kita masukin airnya Oke air Kira-kira airnya berapa Liter Terus Terus dikit aja Sesuai sama Isi gelasnya Segini juga cukup Oke Masukin ya Airnya secukupnya Oke Kurang-kurang Kurang-kurang Oke Soalnya buka puasa Jadi Terus Ini udah tinggal Kita tinggal Masuk tahap terakhir Nih Coba dilihat deh Kurang apa Kira-kira Gradastinya itu loh Cantik banget ya Cantik banget ya Ini ada perpaduan Warna orange Terus Warna putih Terus ujungnya Orange gini kan Mantep banget ya Tapi ada yang kurang Kalau kayak gini Tuh ada yang merona Sebenernya Apa tuh Kita punya stroberi Kebetulan Oke Stroberinya untuk apa Stroberinya di atasnya aja Nah tapi kita potong dulu nih kak Ujungnya Oke Kayak gini Terus Kita taruh di atas gelasnya Wah Mantep banget Terus terakhir Masukin sedotannya Wah Eh diginiin aja ya Iya potongnya ujungnya aja Ini tampilan terakhir dari citrus Minggu di light Cocok banget buat menu buka puasa Dan ini praktis banget Oh iya Kira-kira bahan-bahan ini bisa didapetin dimana sih Bahan-bahannya gampang banget Bisa beli di sualayan terdekat Di rumah temen-temen masing-masing Atau mungkin temen-temen punya stok buah-buahan yang ada di kolkas Bisa banget dipakai Ini tuh gak harus banget mangga Gak harus banget olis Tapi selera masing-masing aja Iya 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 Harganya dan ini harganya terjangkau banget Ini model banget Ini tuh gak nyampe sampai 100 ribu Ini gak sampai 100 ribu Kalian udah bisa bikin banyak banget Gila Aduh mantep Masih banyak sisanya lagi Iya makanya bisa bikin berapa gelas gitu kan Misalnya sama keluarga Cukup banget buat buka puasa bareng Betul Betul-betul banget Betul banget Nah Buat temen-temen semua kira-kira Di episode selanjutnya Grid Talk episode selanjutnya Kira-kira mau request konten apa nih Kemarin episode pertama itu Sudah yang kajian-kajian Kak Selti Oh iya Sudah Wah aku gak liat Itu yang kita jadi sebelum Masuk bulan puasa Kita ada Grid Talk episode pertama Itu kaji-kajian Dalam menyambut bulan puasa itu seperti apa Episode 2 yang sekarang ini nih Kita sudah masuk konten-konten masa Kira-kira episode 3 apa nih Kita tunggu Komen dari temen-temen semua Kira-kira apa nih yang menarik Untuk konten Grid Talk episode 3 Oke mungkin itu aja Kak Seltin Boleh Kira-kira Kita ini sebenernya tuh dari Grid Edu Ada Grid Edu Challenge Apa tuh Grid Edu Challenge Gini Apa ya Gue tuh pengen ngejelasin Grid Edu Challenge itu Sesuatu hal yang memang Sebenernya tuh temen-temen Dituntut untuk kreatif Oh iya Temen-temen semua Temen-temen greeter semua Itu Itu tuh kayak lomba Bukan lomba Bukan lomba Jadi kayak Misalnya Kak Seltin nih suka masak nih ya kan Kak Seltin tuh bisa nulis tentang masak Itu ada di aplikasi Grid Edu Kita namain namanya Grid Edu Challenge Oh gitu Di situ Baik itu nulis Baik itu bikin soal Baik itu Q&A Jawab pertanyaan Itu ada poin-poinnya Dan nanti poin-poinnya tersebut Bisa ditukarkan Menjadi uang jutaan rupiah Wow Menarik banget nih Kapan lagi nama nambahin duit THR Apalagi mau lebaran Buan puasa lagi kan Buan puasa malas ngapa-ngapain ya Betul banget Daripada Tidur-tiduran di rumah Sehabis pulang sekolah Kira-kira bikin apa nih yang enak nih Dan kita bisa upload di Grid Edu Dan nantinya bisa kita tukarkan poin tersebut Dengan uang jutaan rupiah Wow Dan ikutin terus Grid Edu Challenge Thank you Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you terus Mango Delight